Kunci jawaban, tema 6 kelas 5, halaman 103-104 Hai adik-adik, materi pembahasan buku tematik kita kali ini masuk dalam tema 6 kelas 5 yang berjudul Panas dan Perpindahannya Subtema Perpindahan Kalor di sekitar kita Nah, pada halaman 103, kesimpulan Setiap warga negara memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi Hak bisa didapat ketika mereka sudah melaksanakan kewajibannya Kemudian lanjut, ayo mencoba Apakah kamu melihat persamaan dan perbedaan antara hak dan kewajiban dari para guru, nilaian, dan kamu sebagai seorang siswa? Kamu tentu tahu bahwa setiap hak dapat diusahakan melalui kewajiban Baik kewajiban yang menyangkut hak orang lain maupun kewajiban pribadi Cobalah renungkan Kewajiban apa saja yang harus kamu lakukan dan tingkatkan sebagai seorang siswa Tuliskanlah beberapa kewajiban yang harus kamu tingkatkan ke dalam sebuah janji yang harus kamu ingat untuk dilakukan Tuliskanlah dengan kalimat yang jelas dan singkat sehingga kamu mudah mengingatnya di tempat yang disediakan di bawah ini Jadi, aku berjanji untuk Belajar dengan giat Mengerjakan tugas sekolah Berangka sekolah sebelum bel berbunyi Melaksanakan jadwal piket kelas Mengikuti upacara rutin Menjadi petugas upacara Membuang sampah pada tempatnya Tidak mencoret dinding kelas Hormat pada guru Patu terhadap guru dan peraturan sekolah Disiplin, jujur dan bertanggung jawab Bersahabat baik dengan semua teman di kelas dan di sekolah Kemudian pada halaman 104 Ayo renungkan 1. Apa saja sikap dan keterampilan yang kamu kembangkan pada hari ini? Sikap dan keterampilan yang saya kembangkan pada kegiatan belajar hari ini adalah menentukan ide pokok dari sebuah bacaan Serta memahami hak dan kewajiban 2. Apa saja tantangan yang kamu hadapi untuk melakukan kewajibamu sebagai seorang pelajar? Bagaimana caramu untuk mengatasinya? Tantangan yang saya hadapi sebagai seorang pelajar adalah menahan diri dari berbagai ajakan teman-teman Yang melalikan tugas kita sebagai seorang pelajar Terima kasih telah menonton!